Pemirsa selanjutnya, polisi temukan laboratorium pengolahan sabu dalam sebuah kamar apartemen di Jakarta. Dalam pengusutan polisi terungkap, ada keterlibatan warga asing dalam pengolahan sabu ini. Bahan bakus sabu sendiri dikirim dari Jerman. Narkotik kitchen lab narkotik yang digunakan oleh tersangka dua akar. Selama satu setengah bulan, memproduksi, memurnikan narkotika jenis sabu yang berbentuk awal adalah sebuk menjadi berbentuk kristal. Aparat kepolisian dari Mabes Polri menjelaskan keberadaan laboratorium narkoba atau narkotik kitchen labs di salah satu apartemen di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Disinilah para pelaku pengendara narkoba mengolah bahan sabu dari serbuk menjadi kristal. Laboratorium narkoba ini ditemukan saat tim direktorat tindak pidana narkoba Bades Krim Polri bekerjasama dengan Becukai menangkap tersangka kedua salah seorang warga Iran berinisial AK. AK diduga menjadi juru masak narkoba untuk perubahan serbuk sabu menjadi kristal tersebut. Teman-teman bisa lihat bahwa bentuk serbuk berubah sedikit berbentuk kristal, tetapi warnanya masih kecoklatan. Sebelum tersangka AK, polisi lebih dulu menangkap tersangka pertama berinisial MHD yang juga warga negara Iran di kantor pos di Pasar Baru, Jakarta Pusat. MHD inilah yang menjemput narkoba lalu membawanya ke apartemen. Ini adalah tersangka satu yang mengambil dari kantor pos. Ini adalah barang pengiriman kedua. Pengiriman pertama sudah terdelet rekamannya, ini adalah barang pengiriman kedua. Yang ketiga baru kita lakukan penangkapan pada saat kemarin. Narkoba yang dikirim ke kantor pos itu berasal dari Jerman. Cerdiknya, para pelaku menyembunyikan serbuk sabu di dalam keramik. Seperti yang rekan-rekan saksikan di depan ini, ini adalah contoh-contoh keramik yang dibawa oleh tersangka MHD. Kemudian kita buka dan di dalamnya berisi bubuk atau serbuk. Yang awalnya kita belum tahu, kemudian kita coba uji dengan tes kit, ternyata diduga mengandung narkotika jenis sabu. Dari penangkapan ini, polisi menyinta barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 9,3 kilogram. Lalu polisi juga masih memburu satu tersangka lagi, pria berinisial S yang juga warga negara Iran. Tersangka S ini diduga kuat sebagai pengendali peredaran narkoba setelah diolah di laboratorium di apartemen. Demikian laporan Robin Freddy dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.